Hari-hari indah bersama Rasulullah SAW dan keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'du Di antara hal yang menarik untuk kita teladani dari diri Rasulullah SAW Tentu saja adalah bagaimana beliau mengelola keluarganya Dan sebagaimana video-video ini disampaikan bahwa keluarga ini penting Sebab bagaimana mungkin kita bisa menegakkan sebuah peradaban besar Jika tidak dibangun di atas susunan-susunan batu bata bernama keluarga Semakin kokoh batu bata-batu bata bangunan keluarga itu Maka semakin kuat juga fondasi peradaban sebuah bangsa Nah Rasulullah SAW juga mengawali dengan kaedah ini Dan karena kita menemukan realita hidup Rasulullah SAW selain beliau adalah seorang Juru da'wah yang berda'wah di kalangan umatnya Bukan hanya di Mekah dan Madinah bahkan Rahmatan lillah alamin Beliau juga sebagai pemimpin pasukan perang Beliau juga sebagai seorang perusahaan sukses Beliau juga sebagai seorang negarawan yang menegakkan fondasi negara Madinah pada waktu itu Tapi di luar itu semua Himbelnya adalah seorang kepala keluarga Seorang ayah dan kakek dari anak-anak dan cucunya Nah bicara tentang keutuhan keluarga Teman-teman sekalian para pemirsa Ini berarti kita bicara tentang unsur paling dominan yang bisa membentuk keutuhan keluarga Jadi kalau kita pengen terbentuknya keluarga yang sakina mawadda warahma Maka unsur yang sangat penting itu adalah pasangan suami istri Jadi bagaimana mungkin kita bisa berharap sebuah rumah tangga yang utuh Dalam bahasa pernikahan itu Sakina mawadda warahma Kalau antara ayah dan ibu Antara suami dan istri Ini tidak cocok Ada ketidakcocokan Ada ketidakompakan Ada persenisian yang tidak penting dari hari ke hari Jadi ketika kita pengen berharap keluarga yang utuh Maka kita mulai dari pasangan suami dan istri Terjaganya harmonisasi antara suami dan istri Ini akan mempermudah terciptanya keutuhan dalam sebuah keluarga Nah tuan-tuan sekalian Utuhnya sebuah keluarga yang tadi ditandai dengan Bagusnya hubungan antara suami dan istri Ini tetap harus dijaga Sebab pernikahan adalah ibadah sepanjang hidup Jadi kalau kita pengen kaide ekstrim gitu kira-kira ya Mengapa kita harus peduli dengan pernikahan dan rumah tangga ini Sebab dia adalah ibadah yang paling panjang Kalau kita sholat mungkin 10 menit lama itu udah-udah sholat dengan Misalnya sholat 10 menit itu udah lama Bahkan rata-rata orang sholat itu 1 rekat 1 menit Artinya 5 menit selesai gitu ya Ibadah yang pendek puasa Ramadan 1 bulan selesai 30 hari gitu ya Kemudian apalagi baca Quran selagi kita baca Quran selesai Tapi pernikahan enggak Begitu kita mengikrarkan qabil du nikah Saya terima nikahnya dan selesai dengan mas kawan sekian Maka start pahalanya Argo pahalanya terus jalan Nah bagaimana kita bisa menjaga keuntutan rumah tangga ini Sampai kemudian ila adn yasya Allah Sampai kemudian Allah mengedaki Caranya menjaga hargosasi di antara keluarga Dan memunculkan, melahirkan jenak-jenak romantis dalam rumah tangga Sebab setiap hari kita bertemu dengan istri kita Setiap hari para istri ketemu dengan suaminya gitu kan Dan ini bukan seperti jam kantor gitu ya Ada jam kantornya Tapi di rumah tidak Kapanpun kita atau sebagian besar waktu kita Ketemu dengan keluarga kita Bahkan kalau kita analisa hari ini Bisa jadi kita lebih banyak ketemu dengan istri Daripada ketemu dengan ayah kita Dengan ibu kita Di antara kita mungkin ada yang menikah pada usia Misalnya 20 tahun 25 tahun misalnya Artinya 25 tahun diketemu dengan orang tuanya Nanti misalnya diwafat pada usia 60 tahun Artinya sepanjang dari 25 sampai 60 35 tahun dipertemu dengan istrinya Artinya panjang sekali Nah bagaimana kita memelihara ini jemaah ya Memelihara durasi yang panjang Antara pertemuan suami istri Kebersamaan mereka dalam sebuah rumah tangga Agar ditetap kutu Nah caranya dengan apa Melahirkan yang kisah-kisah romantis Jenak-jenak romantis Dalam kehidupan rumah tangga seperti ini Nah Rasulullah telah mencontohkan hal itu Bagaimana detailnya Kita akan bahas setelah yang berikut ini Kita tahu bahwa di antara cara Mengabadikan dan menjaga keutuhan rumah tangga Dengan menjaga Hormatisasi di antara pasangan suami istri Nah menjaga keutuhan Hormatisasi ini Sepanjang pernikahan di mana kita bertemu dengan pasangan kita Bisa dijaga dengan melahirkan Kisah-kisah dan jenak-jenak romantisme dalam rumah tangga Dan Rasulullah telah mencontohkan kepada kita Tentang hal itu Rasulullah Ya teman-teman sekalian Bukan hanya sebagai seorang Ahli dalam memenuhi sebuah peperangan Sehingga memenangkan berbagai pertempuran Nabi juga Bukan sebagai seorang pengusaha saja Tapi beliau juga Sebagai orang yang sangat akrab Sangat dekat dengan Istri-istri beliau Kita temukan dalam banyak riwayat Bagaimana Rasulullah SAW Memperlakukan istri dengan sangat baik Misalnya Kisah tentang Rasulullah Minum Dengan menggunakan gelas yang sama dengan istrinya Aisyah Kemudian nanti kita juga akan menemukan kisah Bagaimana baginda Rasulullah SAW Mengantikan istrinya untuk kepergian Rasulullah juga dikisahkan Membantu istrinya naik ke atas kedaraan Naik di kisah-kisah Ormantis Rasulullah SAW Yang kemudian kita dapatkan dari riwayat Dan ini juga hikmahnya Jemaah bagaimana Atau mengapa Rasulullah memiliki banyak istri Supaya Akan lebih banyak kisah-kisah dan keteladanan kita Ambil dari Rasulullah SAW Setiap istrinya punya kisah Setiap pasang Ummahatul Muminin punya Riwayat Yang kemudian tuturkan kepada kita Dan bisa tetap kita teladani dengan baik Sekali lagi ini juga menunjukkan Kesempurnaan sosok Rasul SAW Yang bukan hanya sebagai pemimpin umat Tapi juga kepala rupa tangga yang sukses Karena itu saatnya kita membaca ulang Sejarah hidup Rasulullah Keluarga beliau dan khususnya interaksi Rasulullah Dengan istrinya Dan Kita juga bersyukur bahwa kisah-kisah tersebut Termaktub dengan rapi Tertatah Terdokumentasi dengan baik Dalam hadis-hadis Baik hadis-hadis yang Termaktub dalam kitab-kitab hadis Misalnya Kitab Ketubus Sittah Misalnya Dari Ngom Bukhari Mausrim Nasud Ataupun kisah-kisah tersebut Termaktub juga dalam Riwayat-riwayat Sirat Nabuwia Dalam kisah-kisah Rasulullah SAW Nah ini bedanya dengan Nabi-nabi yang lainnya Ini juga beda dengan Biografi tokoh-tokoh yang lainnya Dimana Kisah hidup Rasulullah Ternata dengan rapi Tertulis dengan Detil Dan bisa kita nikmati Sampai hari ini Termaksud diantaranya Kisah-kisah romantis Rasulullah SAW Karena itu Pada video-video Kita akan mengupas Dengan detil Beberapa kisah romantis Ya bersama dengan istrinya Berharap Kita bisa Melaksanakannya Mencontohnya Dalam kehidupan hari ini Bersama dengan pasangan Kita insya Allah Karena itu Tetap bersama kami Di serial Hari-hari indah Bersama Rasulullah SAW Kami akan Mengupas Dengan detil Mengisahkan dengan detil Riwaid-riwaid Rasulullah Bersama dengan istrinya Insya Allah Tetap bersama kami Di video berikutnya Dan jangan lupa Subscribe Like dan share Video ini Agar lebih banyak Yang mendapatkan Manfaatnya Insya Allah Saya Happy Anifastani Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala